Intro Madu menjadi komoditas yang laku di pasaran Kebutuhan madu terus meningkat sehingga LDI Riau menjadikannya sebagai salah satu produk bisnis unggulan usaha bersama atau UB Pada hari Minggu 14 November lalu, LDI Riau berkunjung ke salah satu unit pengolahan madu di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Kooperasi Rizki Baroka Madani merupakan kooperasi binaan DPW LDI Riau berkesempatan melihat proses pertenakan lebah hingga pengolahan madu Ketua DPW LDI Riau, Imam Suprayogi mengatakan LDI sebagai ormas Islam sangat perhatian dengan masalah ekonomi Kaitannya dengan kunjungan ke pengolahan madu Perawang agar LDI menjadi penghubung antara produsen penghasil madu dan konsumen Kalau kita lihat sekarang tren ke depan daripada pasar dunia, itu adalah salah satunya adalah ujung tombaknya itu adalah UMKM Salah satu problem daripada UMKM, salah satunya adalah program yang masih menerapkan rantai pasoknya itu adalah sistemnya konvensional Kebetulan kami ormas LDI itu mengembangkan, punya concern dan punya commitment untuk membina UMKM di dalam bidang Salah satunya delapan kluster adalah digitalisasi dari penerapan daripada teknologi digital Sehingga ini diharapkan akan menjadi sinergitas yang baik antara ormas dan masyarakat dalam konteks adalah hilirisasi penciptaan market pasar Madu di kecamatan Tualang dihasilkan oleh lebah yang menyerap nektar bunga pohon akasia Pohon itu dibudayakan untuk diambil kayunya sebagai sumber industri pengolahan kertas di PT Indah Kiat Provinsi Riau Madu akasia secara luas dianggap sebagai salah satu jenis madu terbaik di dunia Madu akasia seperti kebanyakan jenis madu organik khusus lainnya, yaitu murni berasal dari nektar bunga pohon belalang hitam Madu akasia memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Madu akasia kaya akan antioksidan, membantu menurunkan berat badan, antibakteri alami, baik untuk perawatan kulit, mencegah penyakit kronis, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Madu akasia Dalam membangun menyemangkati UB-UB ini perlu kita mencari potensi usaha, kita gali potensi-potensi usaha apa saja yang bisa dilakukan Nah tentunya dengan kedatangan kita ke lebah madu ini, setelah kita pelajari, kita dengarkan penjelasan Ini ada satu potensi yang bisa kita jadikan untuk penguatan UB maupun kooperasi nanti yang akan menjeneral secara keseluruhan UB-UB kita ini Dengan membidik pasar madu, LDI Iriao berharap dapat memiliki pangsa pasar baru untuk mempertahankan eksistensi UB di tengah ketidakpastian ekonomi, serta mampu menyerap tenaga kerja Oleh karena itu, DPW LDI Iriao mendorong kemitraan dengan Majelis Ulama Indonesia dalam proses perizinan halal DPW LDI Iriao juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk membantu dalam penganggaran dan saling bersinergi untuk mendukung unit bisnis ini ke depannya Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI ITV Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton